Intro Nih, kita kan ronda nih kan? Iya Gini aja gak ada Inilah Bentar lagi Inilah ke, apa nih, pentias Bentar lagi, lagi Apa kayak teh kayak, kopi kayak, biar Agak semangat sikit Roti-roti kan Roti-roti lima ribu tuh Terlagi Memang ada Iya, ibu warung lagi Ke belakang Terlagi kesana Perti rom do yuf yang ada Aman tuh, kita gak jaga malam Selur, selur Udah ada pesan Berapa cair? Berapa cair semalam? Biasa sikit kali Bersyukur Cuman ada dompet motobol lah ya kan? Yaudah cari sampingan lah Apa sampingan? Ini 12 jam Jaga ini Jualan, jualan Minta inilah Minta tambah sama pak Bisnis, bisnis Pak Kuladesa Gak bisa tambah gaji Ayah Bisnis kecil-kecil Harus ada orang dalam Gini-gini juga tuh Kita jalur baik aja lah Tanpa ada orang dalam Cuman ya adinya? Gak apa lagi? Mau, jadi lagi pergi dukun tadi? Udah Udah, udah dijelaskan orang lebar Niatnya tuh, ilangkan nih Niatnya tuh Udah celek, janganlah Udah dapet pencerahan tadi? Udah tercerah kan? Ya, adalah Cuman lagi Aku saja memperbaiki diri Kalau gak, memperbaiki dompet aja udah Betul Cuman kita tebal bisa operasi Gak boleh operasi Apapun Mending beli Mobil Pajero aku Kalau udah punya Pajero Kalau udah mobil Pajero Berseragam Wih, apa gak Tergi-gila cewek-cewek Tergila-gila cewek Hansip Hansip Pajero Apa gak tergila-gila juga? Nah, nanti-nanti gak jadi aku ke dukun lah Jadi mau kemana? Tapi Pada Allah Pada Allah Asya Allah Paserakan aja Paserakan Allah Pada Allah Coba nanti awak dengar Atau awak lihat Datang lagi Kan gak tau kita nanti Macam mana nanti ke depannya Mungkin hari ini Sudah dicerahkan Besok jahiliah lagi Mudah-mudahan gak ada Kan ilmu itu udah sampai Jadi Gak malah Insya Allah Sudah tegak kerja Kepada Allah Tengah ngomong-ngomong nih Ada orang duduk misalnya Iya Di tengah pintu Katanya gak boleh ya Nanti Eh, jangan duduk di tengah pintu Nanti jodohnya susah Terus Ada orang potong bertiga nanti kan Eh, gak perlu potong bertiga nanti yang tengah mati Tungkap-ngkapan kayak gitu Bener gak? Ada lagi Jangan duduk di bantal Nanti Namanya Tertoyur Nah, tunggu dulu Biar naik cerita Aku ambil kopi lo Ya Sudah siap kan? Sudah siap? Sudah dipanggil aku tuh Ya Sabar Nanti lagi Tertoyur Apa? Mbak Wan? Apa? Aku ekspreso Oke oke Siap 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 Sudah ngomong kopi Baik juga ekspresonya Aman-aman Yaitu itu namanya Tertoyur Itu termasuk keyakinan jahiliya Kayakinan jahiliya Ya Karena dulu kan Dulu orang-orang kaum kafir Quray Sebelum datangnya Islam Orang tuh membuat Macam peruntungan gitu lah Tau gak? Peruntungan disini Istilahnya Dari situ dia menjadikan Ini baik Ini buruk gitu Dulu Itu para kaum kafir Quray Seperti para orang jahiliya Dulu sebelum datangnya Islam Sebelum diutusnya Rasulullah Mereka tuh mengambil Peruntungan atau nasib mereka Dari anak panah Atau ada juga yang Dalam hadis itu dikatakan Burung Nanti misalnya burung itu Dipegang Diucapkannya Misalnya mereka memiliki hajat gitu Ataupun memiliki permintaan Nanti burung itu Diterbangkan Kalau dia lari Kalau dia terbang ke kanan Itu tandanya baik Kalau dia terbang ke kiri Itu tandanya buruk Itu Ataupun dengan anak panah gitu Ya kan? Bernah dengar itu kan? Misalnya itu kan Dalam hadis Rasulullah Demikian juga diceritakan Diloitkan Maka ini disebut dengan Tato Yur Keyakinan-keyakinan Jahiliyah gitu Aku pergi kemana Rene ya? Ini ke sana Di pitar gitu Kasih pilihan Kemana ini ya? Di situ doang Itu termasuk Keyakinan Jahiliyah Tato Yur namanya Jadi ucap-ucapkan yang kayak tadi? Ya gak ada landasannya lah Kan kita berkeyakinan Beribadah Ya harus menetapkan dengan ada dalil gitu Ada gak misalnya memang Dalil Ataupun Hujah gitu Dari Al-Quran Dari hadis Tentang Mengatakan hal demikian itu Kalau misalnya nanti Motong kuku Gak boleh di mana hari nanti sial Ataupun nanti gak boleh duduk di Atas bantan nanti bisulan Itu kan keyakinan-keyakinan Gak ada landasannya Kalau dipikir-pikir juga Masa silah kita Dipengaruhi atau ditentukan sama kuku Ya itu dia Makanya itu keyakinan-keyakinan Orang dahulu Ana sih Dapatnya sih Ana tanya Kenapa orang dulu itu takut Dilarang untuk motong kuku di malam hari Karena dulu belum ada lampu Digelap-gelap hari Kalau motong kuku kan Bisa luka Bisa terotong jarinya gitu Oh terus dianggap sial Dianggap sial gitu Terus gak boleh duduk di atas bantal itu Alasannya Karena bantal itu nanti Kalau sering diduduki Jadi peyot Jadi empuk gitu Gak lagi tebal bantalnya itu Gak enak lagi untuk ditiduri Itu dia Terus gak boleh duduk di pintu Pamali Karena orang lewat Nanti menghalangi jalan Dan ini satu pelajaran Sama kita Bang Bili Makanya jangan membuat Doktrin sesuatu itu Pada seseorang Misalnya kita bilang Inti kalau gini-gini Bakal kayak gini-gini Inti kalau buat begitu Bakal kayak gitu Maka kita jangan sampai Memberitakan kabar yang gak jelas Kasih tau dulu Atasannya Karena Ya Jangan nanti timbul keyakinan Apalagi pada anak-anak kita Anak-anak kecil Jadi kecil udah dikasih tau gitu ya Nanti ada hantu situ Oh jangan nanti sial Nanti ini Jangan lewat sana Nangan lewat sana Jangan nunjuk kuburan Kayak gitu Kayak itu kan Kayak keyakinan Hana pun bingung gitu kan Sering orang tua Kita bilang kayak gitu kan Mengajar kesempatan Misalnya kita masih kecil Eh kenapa gitu Kenapa gitu Pasti imunnya Hantu Kalau gak ini Sehingga dari kecil Kita udah mulai Pokoknya hantu Kayak gini modelnya Kayak gini bentuknya Sebenarnya sih Gak ada kayak Kuntilana Pocong gitu Itu Dulu waktu kami Kami belajar Sama ustad Itu hanya Perasaan kita sebenarnya Feeling Apa namanya Sugesti Sugesti kita gitu Karena orang Indonesia ini Contohnya itu Kepocong Kekutilana Sebenarnya Bentuk jin itu Memang sudah Pada kiannya gitu Memang sudah ada bentuknya Cuman Karena sugesti kita Feeling kita Sehingga terbentuk demikian Nih contohnya lagi Masa Hantunya orang Orang luar negeri Sama hantu Indonesia Ada beda-bedanya Kan lucu Mereka Makanya kita disimpulkan Beda negara Beda hantu Beda hantu gitu Kan ini menjadi Pertanyaan sama kita Jadi hantu itu Ada keluarga negaranya Juga Melainkan ini Disimpulkan Itu ada sugesti Anggapan-anggapan Yang itu menjadi Tradisi Ataupun Doktrin Dari turun-temurun Hantu itu ada Ada Ini dia Kok cuman satu Oh iya Lupa aku gilasnya Stok Ini nampaknya apa Roti-roti Lupa aku gilasnya Jangan lupa, Roti, itu dia. Kalau kita berbicara tentang hantu, ataupun kesialan-kesialan demikian, kita harus paham dulu kaedahnya, Mami. Paham dulu kaedahnya. Ini gilas. Lupa ada ini. Kita minum, Loh. Mana, Roti? Sudah habis, sudah tutup. Banyak kali, anak-anak. Ini mana? Siapa? Ini. Ini aja yang kecil. Ini aja lah. Biar apa sih? Biar enak cerita. Cerita malam ini mantap kali ini. Cerita dukun, tayun, hantu. Bapak dulu percayaan itu. Pernah jumpa. Lari aku. Pernah perjadian? Pernah, nampakmu sebelah sana. Aku tuh jaga malam gitu. Cuman, takut aku, berpada aku gencing jalanah. Yang kemarin itu maka yang minta. Enggak berani jaga sendiri lagi ya? Sorry ya. Teh, kopi dah habis. Tadi bilang kopi. Enggak. Enggak apa-apa dia lah. Di mana hantu rupanya? Enggak habis. Di batang jambu sana. Ya terus gimana modelnya? Ah, apapun putih-putih itu. Punya rambut? Iya. Nanti, nanti ini. Kenapa lari? Tanyai dulu lah. Tanyai dulu lah. Interview dulu. Lepas aku di kejar-kejaran nanti. Pending. Taku. Lari sama dia. Ngeri banget. Ngeri banget. Hantunya cewek apa cowok? Gak tau lah aku muka yang sering kali. Gak nampak aku. Iya. Langsung lari aku. Lari. Mungkin orang. Biar tenang sikit. Bismillah. Bismillah dulu. Bismillah dulu. Bismillah. Bismillah. Udah. Udah. Tau gak gimana Rasulullah minum? Hmm. Senah Rasulullah minum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah dulu. Apa yang ngambil kayu? Ah, bau. Ini kayu. Apa nih? Oke. Oke, cerita hantu. Kami barusan terdibahas. Sial ini udah? Hah? Tentang tahayul, sial, ini hantu. Mirip ya berarti ya? Ketujuh. 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 Masuk ke percaya-percaya hal goib kayak itu. Tep, kita bahas dulu. Akidah kita. Gimana kita menyikapi perkara goib. Tep. Perkara goib itu kan. Surah Al-Baqarah, ayat 3. Apa gak? Apa kau rehatannya? Iiiiis. Udah kacang-kacang enak. 15 juice. Gak ingat lagi ku lupa. Apa-apa ku? Tep. Gak ingat? Hmm. Udah lah. Ya Allah. Al-Ladhi. Engat apa yang razi? Al-Ladhi apa? Al-Ladhi. Al-Ladhi. Yuminu. Yuminu Nabilah. Ih. Udah lah. Al-Ladhi na yuminu Nabil Ghaibi. Tep Allah. Al-Ladhi na yuminu Nabil Ghaibi. Kukira lah apa. Rupa sama ajalah. Itu yang mengetahui perkara goib itu hanya Allah. Tep. Ini ingat. Akidah kita yang mengetahui perkara goib. Perkara-perkara yang di luar nalar kita. Yang di luar nalar akal kita. Itu hanya Allah yang mengetahui. Tep. Dalam Al-Quran itu disebutkan. Qala fa'innallaha ya'lamu ma'fis samawati wal'ar al-ghaibah illallah. Tep. Eh afan, afan. Bunyinya itu kalau masalah. Kulla ya'lamu ma'fis samawati wal'ar al-ghaibah illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara goib yang ada di langit ataupun yang di bumi selain Allah. Perkara goib. Itu pertama. Perkara goib hanya Allah yang mengetahui. Selain Allah? Selain Allah. Tidak ada yang mengetahui. Terkecuali kalau memang ada kabar yang disampaikan di Al-Quran ataupun melalui Rasulullah s.a.w. hadisnya tentang perkara tersebut. Oke. Bahkan sampai Rasulullah sendiri dan Malaika Jibril tidak mengetahui perkara goib. Rasul kita kekasih Allah tidak mengetahui perkara goib. Hah tadi. Masa dukun tahu perkara goib? Sedangkan Nabi sendiri tidak tahu. Sedangkan Malaika Jibril sendiri tidak tahu. Logika kita main tidak? Rasulullah itu tidak tahu perkara goib. Terkecuali kalau memang itu sudah dikabarkan oleh Allah sebelumnya. Makanya jangan mau percaya. Ini contohnya. Tentang, ini di Ramadhan tahun 2030 kiamat. Tahun 2040 kiamat, gempa bumi dan sebagainya. Itu hanya bualan sebenarnya. Kalaupun itu benar, pasti si pelaku bersekongkol ataupun dia memiliki serikat dengan jin. Yakin ini percaya Allah. Karena memang mustahil. Bahkan setikat Nabi sendiri, orang paling mulia, kekasih Allah, Sayyidul Basar, pemimpinnya umat manusia ini. Tidak mengetahui perkara goib. Loh, kok ini mentang-mentang ngaku tiba-tiba anak kemarin sore, tahu goib. Tahu melihat masa depan, tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Kan konyol jadinya. Mimpi mungkin. Mimpi lagi. Mimpi itu dibilangkan bunga-bunga tidur kan. Bunga-bunga tidur. Gimana kita bisa membenarkan mimpi? Berarti mimpi gak bisa jadi... Bisa jadi. Kita jadikan itu kebenaran jika memang itu tidak menyangkut perkara-perkara akidah. Sehingga rusak akidah kita gitu. Dan kita harus mengimani mimpi itu ya sesuai dengan kadarnya. Maka para ulama itu juga yang menafsirkan mimpi gitu kan. Macam kisah Nabi Yusuf yang menafsirkan mimpi. Itu melalui tafsir. Bukan kita yang menafsirkan gitu. Bukan sekendak kita. Oh anak mimpi semalam kayak gini, kayak gini. Oh maka akan terjadi kayak gini. Kena berada sedemikian. Makanya negatif. Dan ingat itu kaedah kita. Jangan mempercayai sesuatu yang goib. Kecuali itu telah ada dalil ataupun kabar dari Al-Quran ataupun dari hadis. Berat juga masalah apa ini ya? Iya berat lah. Menyangkut akidah ini. Perkara goib yang berat. Apa ini? Masuk kita. Perkara goib itu banyak. Goib itu yang gak nampak-nampak ya? Yang gak nampak-nampak. Ataupun perkara-perkara yang mistis. Perkara-perkara yang sifatnya itu. Yang gak bisa kita lihat. Atau di masa depan ataupun di masa ladu gitu. Intinya gitu. Perkara yang di luar kemampuan kita. Di luar panjang indera. Di luar akal kita gitu. Untuk menafsirkannya. Makanya sekarang kan ada orang meramal. Si fulan nanti demikian. Si fulan demikian. Itu semua kita katakan tidak benar. Anak katakan. Kalaupun itu benar terjadi. Pastilah. Itu tipu daya syaitan. Untuk menyesatkan kita. Untuk menjatuhkan kita. Pada kekufuran kepada Allah. Peramal-peramal itu berarti kita masuk dukun juga? Dukun lah. Pengendali hujan? Sama. Penggelai apalain lah? Gak kayak gitu lah. Kita kan punya kefiah dulu. Masa dari at-islam katanya tadi. Kita yang punya hukum. Iya. Masa main penggelai? Kita kan dalam mengingkari kemungkaran itu punya tahapan-tahapan. Karena udah semangat nih. Karena tadi. Untuk agama penggelai apalain. Kalau dukun-dukun itu. Rasulullah mengatakan Kalau misalnya nih kita melihat kemungkaran Bang Padil. Jangan main gas aja. Nengok pencuri langsung potong tangannya gitu. Kerja sesuai hadis tadi. Iya kan punya tahapan. Kita kalau melihat kemungkaran. Maka ingkari dengan tangan kita dulu. Kalau kita punya kekuasaan. Macam Bang Padil lah. Ketua Keamanan. Semangat kita lah pokoknya. Semangat kita lah pokoknya. Kalau gak mampu dengan tangan. Maka dengan lisan. Ya dakwah. Sampaikan kebenaran. Kalau gak bisa juga. Ya dengan hati. Dan itulah semalamannya iman. Ya ya ya. Berarti. Ya itu intinya gitu. Pokoknya perkara goib itu kita serahkan sama Allah yang mengetahui. Allah yang berhak memutuskan dan menghendaki. Kita hanya sebagai hambanya berikhtiar. Allah tidak memberikan kesempatan kita berikhtiar. Makanya perkara sial-sial demikian. Keyakinan-keyakinan yang disebutkan tadi. Sama Bang Bili. Itu gak ada. Gak ada pecewek. Sial. Sendal kewilang. Sial. Dihutangin orang. Sial. Itu kayaknya gak sial. Itu gak sial. Itu apa? Playing victim kayak. Itu menolong orang lain. Kan nolong gitu. Kita kasih. Siapa tuh? Orang lain. Kan kita gak ada hutang. Gak ada. Betul dulu ya. Gimana? Hutang warna lunas? Alhamdulillah. Belum. Ini perkara sial. Keyakinan-keyakinan demikian. Perkara goib. Ini kalau buat kayak gini sial. Kalau buat kayak gini sial. Kalau buat demikian nasibnya buruk. Itu gak ada. Seburuk-buruknya hari. Gak ada itu. Itu bukan berarti sial. Kita jangan. Sial kali aku hari ini. Jangan gitu. Mungkin aku pantun tadi. Seburuk-buruk hari. Nunggu tadi. Jangan. Belum ada bahannya soalnya. Ya itu. Intinya gitu Bapak Din. Oke. Dukun tadi. Hindari. Ya perkara sial juga memilih. Kita serahkan sama Allah. Yang pimpin mirip tuh ya. Iya. Hampir mirip lah. Nyakut keyakinan juga. Keyakinan kita. Bahaya juga tuh ya. Kalau. Dan ingat. Kalau kita mati. Meninggal. Kita meninggal. Pasti akan meninggal kita. Kalau nanti. Pernah dengar gak hadis bitokoh? Bistokoh apa? Hadis bitokoh. Bitokoh itu apa? Bistokoh itu apa? Kartu. Itu para ulama. Sebutkan hadis itu. Hadis yang paling agung. Bagi orang-orang yang menjaga tauhid. Yang nanti ketika dia meninggal. Tapi dia. Tauhidnya bagus. Yang ini dia mengesahkan Allah. Tanpa tercemar oleh kesyirikan. Kebidahan. Khurafat. Bersih dia tauhid. Bersih dia tauhidnya sama Allah. Maka dia akan diganjar. Dengan syurga. Makanya ini hadis bitokoh disebut. Jadi ada seorang. Dalam hadis itu. Intinya. Dikisahkan bahwasannya. Allah mengampuni. Dosa seseorang. Disebabkan karena. Bagusnya tauhidnya sama Allah. Bagusnya akidah. Dan juga keyakinannya itu. Kepada Allah. Semua dosa. Semua dosa. Tauhid itu penghapus dosa. Orang yang sudah bagus tauhidnya sama Allah. Pasti dia akan. Bisa menghindarkan dirinya dari. Maksiat-maksiat. Karena apa? Karena dia yakin bahwasannya. Allah yang selantiasa menjaga dirinya. Allah yang selantiasa memberikan manfaat. Dan menjauhkan mudarat dari dirinya. Bukan dukun. Juga ya. Oh iya bang. Nih. Ada pertanyaan. Di kampung mana? Di mana kampungnya? Di apa? Oh bukan disini. Dia akan penantang sih. Perantau, perantau. Ini. Dengan pengumuman itu. Assalamualaikum. Ini Pak Kades. Ada titipan tadi dari. Bapak Lurah. Oh Pak Lurah bukan Pak Kades. Katanya untuk yang jaga rap malam ini. Jangan lupa tadi. Kayak gini bertanggung jawab Pak Dil. Ini enggak. Saya ada keperluan lagi nih. Mau pamit. Oh cepat kali dulu dulu dulu. Sebenarnya aja. Enggak bisa. Kayak gitu aja datang langsung pergi. Nah tugas itu kan disampaikan. Amannya disampaikan. Nah ini satu-satu. Jangan berebutan ya. Oke oke oke. Jangan diambil ya. Aman-aman Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sambil makan. Sambil makan. Habis teh kita? Masih ada. Masih ada. Bahasa apa lagi? Ini tadi yang. Apa? Di kampungan itu kan ada. Kita sakit nih. Lama demam itu apa. Sakit apa. Tukang urut. Tukang apa. Karena ada. Orang-orang kampung itu kan ada tukang obatnya. Pakai-pakai kunyit. Nanti. Anak gak tau apa yang dibacanya nih. Itu bagaimana cara membedakan itu. Apakah termasuk lukun juga. Atau gimana. Dioles-oles gitu. Dioles gitu. Anak takut itu. Setelah mendengar pencerahan dari Antum tadi. Ada pikiran. Oh ini. Soalnya orang-orang tua sana tuh. Kalau mau berobat. Nanti misalnya ke dokter gak mempani. Pergi ke orang tua ini gitu. Orang tua ini nanti. Dibaca. Tahu apa dibaca. Tahu dipakai apa. Nanti merah-merah disini nih. Merah-merah. Atau pakai kunyit. Kita pakai apa. Langsung sembur. Pakai sirih lagi. Apa? Sirih. Bukan ciri ya. Tapi. Sirih. Daun. Daun. Itu. Itu termasuk. Dukun atau pengobatan dokter juga tuh. Dalam pengobatan itu. Oke. Kalau misalnya kita bilang dokter tadi kan bisa dibuktikan. Ada misalnya datanya gitu. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Oh ini penyakitnya itu. Obatnya ini gitu. Kalau misalnya seperti yang disampaikan Mbak Padil. Anak ragu yang sebeginya. Kalau misalnya memang Mbak Padil bisa buktikan. Itu memang ilmiah dia. Yang dibacanya itu. Memang sesuai dengan. Apa namanya. Memang ada gitu dalilnya gitu. Gak masalah gitu. Ada gak? Rukiah pernah denger gak? Apalagi itu Rukiah. Pengobatan. Masa gak tau Rukiah. Tau gue apa. Yang kemarin. Yang orang. Yang dulu. Siapa namanya itu? Rukiah. Rukiah yang. Ah lupa pula. Oh yang kemas-kemasukan syaitan tuh? Ya yang dibaca. Nah itu namanya Rukiah. Oh itu. Yang nanti dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Hadis-hadis gitu kan. Yang mengandung pengusiran syaitan dibacakan. Nah itu. Gak masalah. Itu memang disunahkan. Dan dianjurkan. Pengobatan Rukiah itu. Itu ngilangi sihir. Sihir. Guna-guna. Tapi kalau ini dia. Pelan dibacak. Gak terdengar. Makanya harus hati-hati. Nanti usi-usi. Jampi-jampi itu berarti. Jampi-jampi. Sama aja. Oke jampi-jampi itu ada dua. Pengobatan yang sejenis jampi-jampi itu ada dua. Yang pertama. Ada jampi-jampi. Syar'iyah. Ada jampi-jampi. Syirkiyah. Apa namanya bahasanya? Syirik ya. Jampi-jampi yang. Yang gak ada dalilnya lah gitu. Jampi-jampi syar'iyahnya itu Rukiah. Bacaan doa-doa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan jampi-jampi. Yang syirkiyah itu. Jampi-jampi dari mantra-mantra. Yang dibuat sendiri. Tanpa ada dalil. Gitu. Tidak paham. Tidak paham. Tidak paham. Tidak paham. Tidak paham.